Serangan rudal jelajah Rusia pada malam pergantian tahun menyasar salah satu fasilitas militer penting Ukraina di kota Komeliski. Kota ini terletak di bagian tengah Ukraina. Rekaman video yang menunjukkan rudal jelajah Rusia mengenai fasilitas militer Ukraina di wilayah ini beredar 1 Januari. Hasil tracking geolocation serangan mengenai fasilitas militer. Panglima Angkatan Bersenjata Ukraina, Jenderal Valery Salusnyi melaporkan pada 31 Desember Pertahanan. Udara menembak jatuh 12, dari lebih dari 20 rudal jelajah yang ditembakkan Rusia. Negara teroris Rusia meluncurkan serangan rudal besar-besaran di fasilitas sipil. Lebih dari 20 rudal jelajah berbasis udara oleh pembom. Strategis TU-90, limang seri wilayah perairan laut Kaspia dan sistem rudal berbasis darat. Sistem pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 12 rudal jelajah. Kami akan menang, kata Jenderal Salusnyi dikutip Tribun Timur. Dari kubu Kremlin, militer Rusia mengklaim target serangan ini berhasil. Pilihan target serangan ini berbeda dari serangan rudal dua hari lalu. Serangan kali ini tidak fokus menyasar fasilitas energi dan infrastruktur seperti sebelumnya. Serangan terbaru menargetkan titik penempatan musuh, termasuk penasihat militer asing dan tentara bayaran asing di Hotel Alphavito. Ibu kota Ukraina, Kiev. Sebuah gedung di dekat Hotel Alphavito tempat para pejabat tinggi intelijen SBU Ukraina berada. Pembangkit listrik TPP-5 di tepi kiri sumai diper juga digempur. Termasuk hangar dengan peluncur pertahanan udara dengan amunisi menghasilkan redakan dasyat. Benda tadi kenal di halaman gedung Institut Biologi dan Kedokteran KNU Taras Sechenko juga diserang. Salah satu rudal Rusia ditembak jatuh di protasoviar. Puing-puingnya jatuh di bangunan tempat tinggal. Konflik Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke-10 belum ada tanda-tanda perdamaian. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!